Oke kita jumpa lagi teman-teman ya setelah kita menunggu beberapa hari kemudian kita sudah mendagarkan bersama-sama terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahkan hasil musyawarah dari tiga orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ada tiga putusan yang kemudian terpisah untuk kemudian memberikan sanksi kepada Hakim Konstitusi Pertama putusan Majelis Mahkamah Konstitusi terhadap yang mulia Hakim Konstitusi Arif Hidayah Majelis Hakim Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan putusan pertama Hakim terlapor tidak terbukti melanggar melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau disenting obinial Yang kedua Hakim terlapor terbukti melanggar Sabta, karsa utama, prinsip kebatasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi tengguran tertulis Nah, ketiga, Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para Hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana terhitung dalam Sabta, karsa utama prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyakut kebencora informasi rahsiat, rapat, permusyarawatan Hakim dan pembira praktik penturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi tengguran lisa secara kritis terhadap Hakim terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya Kemudian, kepada Saldi yang mulia Saldi Isra memberikan tiga poin putusan Yang pertama, Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion Yang kedua, Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para Hakim lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebacoran informasi rahsiat, rapat, permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara Yang ketiga, menjatuhkan sanksi teguran lisa secara kolektif terhadap Hakim terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya Yang berbeda adalah putusan terhadap ketua Majelis Hakim Konstitusi yaitu Pak Anwar Usman Pertama, Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama prinsip ketahat berpihakan prinsip integritas prinsip kecakapan dan kesetaraan prinsip independensi dan prinsip kebatasan dan kesopanan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim terlapor Tiga, memeritakan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak petusan ini selesai diucapkan memimpi penyalgaran pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perlondangan Yang keempat, Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalongkan diri atau dicalongkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir Yang kelima, Hakim terlapor tidak diperkenangan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan Nah, ini yang berbeda putusan kepada Hakim Konstitusi kepada sembilan Hakim ini adalah memberikan saksis dengan tegurah secara lisan tetapi berbeda dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman adalah diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian setelah diberhentikan bukan berarti Pak Anwar Usman berhenti jadi Hakim tetapi menjadi anggota jadi tidak bisa menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi lagi hanya sebatas sebagai anggota dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dilarang juga ada beberapa poin tadi yang saya sampaikan untuk kemudian tidak dapat dilibatkan Pak Anwar Usman untuk memeriksa perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi yang kedua ada pertanyaan yang menarik terkait dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi laka kemudian terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini berdampak pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 terkait dengan syarat pencapresan dan jawab pres untuk dapat kemudian mendaftarkan diri ke KPU maka sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sudah final sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berdampak atau tidak dapat mengubah dan membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang mengatakan bahwa syarat untuk pencapresan dan jawab pres adalah berusia minimal 50 tahun atau sedang atau pernah menjadi kepala daerah melalui pemilihan umum maka syarat itu tetap berlaku dan sah dan kemudian tidak mempengaruhi terhadap capres dan jawab pres yang sudah mendaftar di KPU kemudian pertanyaan lain adalah dengan adanya judisia review kembali terhadap pasal 169 huruf Q undang-undang pemilihan umum apakah kemudian nantinya kalau sudah diputus setelah adanya pendaftaran capres dan jawab pres apakah bisa berlaku atau tidak teman-teman saya sampaikan bahwa kalau ada judisia review atau judisi materi lagi terhadap pasal yang sudah disahkan yang sudah diputuskan oleh makamah konstitusi terutama dengan pasal di dalam undang-undang pemilihan umum maka nanti putusan makamah konstitusi itu akan berlaku di persyaratan capres dan jawab pres berikutnya artinya putusan yang diputuskan di tahun 2023 kemungkinan ya kemungkinan saya tidak tahu karena baru diadukan kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Jim Lee sebagai ketua majlis kehormatan makamah konstitusi nomor perkara 141 yang kemudian nanti diperiksa oleh hakim konstitusi kemudian diputuskan maka putusan tersebut akan berlaku tahun 2029 kenapa? karena kemarin sudah dilakukan pendaftaran terhadap capres dan jawab pres sehingga tidak mempengaruhi setelah selesai sudah didaftarkan maka yang berlaku adalah putusan makamah konstitusi nomor 90 tahun 2023 jadi teman-teman harus bisa membedakan itu tapi teman-teman bisa menilai seperti apa putusan majlis kehormatan makamah konstitusi apakah sudah sesuai dengan kemilangan majlis kehormatan makamah konstitusi atau ada yang harusnya dipertimbangkan lagi atau ada hal-hal yang bisa dikurangi atau ditambahkan semoga ini bisa memberikan manfaat dan silahkan diberikan komentar untuk manfaat dan untuk kemajuan bangsa kita sekalipun ini adalah merupakan hal yang sekarang ini menjadi hal yang kontroversial terutama kepada masyarakat dengan adanya putusan makamah konstitusi nomor 90 tahun 2023 ya terima kasih ya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati